Kemarin malam, babak semifinal kedua dari turnamen Worlds 2023 telah selesai dengan Faker dan T1 keluar sebagai pemenangnya. Mereka sukses mengalahkan JD Gaming dengan skor 3-1. Tapi ada aftermath yang terjadi karena kemenangan ini. Sebuah aftermath yang mungkin akan terdengar cukup gila. Selamat datang di TLDR. Cari tempat top-up Wildcore Wild Drift dengan harga yang murah dan pengerjaan yang singkat, if Game Shop adalah tempatnya. Masuk ke website-nya, cari game Wild Drift, pilih nominalnya, bayar, dan selesai. Dalam hitungan detik, Wildcore akan masuk ke akun kalian. Pada pertandingan semifinal kedua antara T1 dan JD Gaming, sesuai dengan prediksi banyak orang kalau T1 akan keluar sebagai pemenangnya. Namun, pemain yang sukses mencuri perhatian di sini tidak lain adalah Faker yang merupakan midlane dari T1. Dari 4 game yang dia mainkan, 3 di antaranya dia menggunakan Azir sebagai championnya. Dan pada game ketiga lah hal ini terjadi. Faker berhasil melakukan inisiasi yang sempurna dan alhasil gamenya berbalik membuat T1 keluar sebagai pemenang pertandingan tersebut. Azir sendiri memang sudah menjadi salah satu champion andalan Faker. Champion ini bisa memberikan outplay yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan champion midlane. Dan karena champion ini sukses mencuri perhatian banyak orang, ditambah dengan Faker yang berhasil memperlihatkan kemampuan dari championnya, banyak orang langsung tertarik untuk mencobanya. Seperti biasa, jika ada kejadian seperti ini, pasti selalu saja ada orang yang ingin mengikuti jejak Faker. Salah satunya adalah dengan membeli championnya terlebih dahulu. Tapi ketika para pemain ini ingin membeli Azir, mereka malah mendapatkan pesan error yang dimana kliennya tidak bisa memenuhi permintaan pemain tersebut. Pesan ini didapatkan oleh banyak pemain. Salah satunya adalah regional Korea yang sempat mendapatkan permasalahan ini dengan cukup lama. Kejadian atau error ini terjadi tepat setelah T1 sukses mengalahkan JD Gaming. Menandakan kalau klien atau server dari League of Legends sempat error karena terlalu banyak orang ingin berusaha untuk membeli Azir. Server gamenya sendiri memang dilaporkan sempat mengalami kemacetan semenjak pertandingan tersebut selesai. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya efek atau pengaruh yang diberikan oleh Faker ke dalam League of Legends. Dari satu pemain saja bisa membuat gamenya menjadi error. Hal ini menandakan betapa gilanya sejarah dan skill yang dimiliki oleh pemain satu ini. Pertandingan final dari Worlds 2023 sendiri akan diadakan pada tanggal 16 November mendatang. Pertandingannya akan mempertemukan T1 melawan Weibo Gaming. Ada nobar juga di Indonesia jika kalian tertarik untuk datang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.